Ini lagi Full combo Langsung hilang Halo semuanya Selamat datang di channel Fiksa Adi Dimanapun kalian meradam menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke sesuai dengan judulnya Kali ini kita pengen coba review Ataupun melihat apa aja sih yang kita dapati di level 15 Karena disini gue udah level 15 Oke langsung aja disini kita lihat-lihat Untuk kapal-kapal yang dijual di level 15 Mungkin sebagian dari kalian itu yang belum level 15 Penasaran berapa sih harga-harga Untuk kapal-kapal di level 15 Kalau gak salah tuh dimulai dari kapal disini guys Nah disini nih Oke ini dia Pertama kapal Dengan harga 2250 gold Ini kapal apa nih coq Kapal induk Tapi bawa Himars banyak banget coq Ada tiga coq ya Ini kapal premium ya Tapi Kalau pendapat gue cari aja kapal-kapal dolar-dolar dulu Jangan langsung beli kapal premium Tapi kalau pendapat gue ini worth it guys Karena bawa persenjataan tiga kali Himars gitu kan Worth it nih worth it worth it Oke lanjut disini Bagian Admiral Giri Gorfis Ya ini salah satu kapal Rusia yang ada juga di game modern worth it Nah untuk itemnya disini Kalau kita bisa lihat persenjataannya itu ada meriam Ada pelontak granat Rudalnya dua kali dua kali Jadi ada empat kali Ada air defense dua kali Dan satu buah helikopter Darahnya disini Rp6.000 Dengan harga Rp747.000 Ya cukup mahal sih Sekelas segitu ya Karena sekarang tuh Nyari dolar tuh juga susah di game ini ya Lanjut disini Adalah kapal Di rank 4,2 Bintang 4 Yaitu kapal yang Namanya JSIC Ya Ini harganya Rp2.900 gold Mahal banget Tapi disini dia bawa helikopter Empat kali Banyak banget Menurut gue kurang worth ini kapal Karena ya Helikopter di game ini kurang enak sebenernya Tapi Rudalnya banyak juga sih Ada empat kali rudalnya Dua kali dua kali Lebih enak kapal yang bawa Artillery Pernah pak gue pribadi ya Ini namanya JIZ Kayak JIZumo di modern warship ya Bentuknya mirip-mirip tuh Oke guys Misalnya empat kali Anti Air ada dua kali Helikopter empat kali Terus ini untuk Spesifikasinya Dengan hasil 12.000 ya Lumayan Lanjut disini Nama kapalnya adalah USS Ticonderoga Cruiser Rank 4,35 Ya bener ya Nama kapalnya Dan dua kali meriam disini Kayak vela sih bentuknya ya Atau enggak pot royal ya Dan ini dia bawa GL gak sih Dia gak bawa GL Tapi disini ada GL Tuh Kalian bisa lihat Kayak ada GLnya gitu Nah disini dia ada Dua kali dua kali rudal Jadi ada empat kali Torpedo dua kali Air refund dua kali Dan satu kali helikopter Dan dua kali Meriam ya Satu di belakang Satunya lagi di depan Oke Harganya mahal banget 839.000 ya Mahal Oke mahal Dan untuk disini Speknya dia 11.000 Lanjut disini kita lihat Ini the USS Midway Waduh Ini kapal induk Rank 4 Rank 4 Anggak aja rank 4 Disini bawa Super Hornet Atau pesawat serbu Dua kali Drone satu kali Helikopter Satu kali Dan air defaultnya Dua kali Di game ini tuh Air defaultnya Dikit-dikit tadi guys ya Dikit banget Tapi ini kapal enak Enak banget bentuknya Keren banget bentuknya guys Keren bentuknya guys Kalau pendapat gue keren Dengan harga 1.280.000 Darahnya Tipis banget Cuman 7.000 ya Tipis banget Tapi harganya mahal banget nih Apa yang membuat mahal ini kapal ya Mungkin karena Pesawat serbunya Dua kali kali ya Ya kayaknya sih Lanjut disini ya Itu kursak Ini dia Kapal selam Dari Rusia Bertenaga nuklir Lo bisa lihat ini Rudal Bulava Satu kali Dan dua kali P700 Granit Empat kali Torpedo Mantap nih kapal guys Nanti kita coba ya Kursak ya Cuman kursak di game ini tuh Masuk ke Rank 4 Kalau mau rewati Tier 2 ya Harganya 991.000 Dan Helpnya 6.000 doang Cukup Tipis kapalnya Oke Lanjut disini Ada Kapal USS Donald Koch Nah gitu ya Kapal ini Bawa persenjataan Turek 1 Rudal 2 Ada Air Defend 2 kali Terus Dia ada Rudal 2 kali Torpedo 2 kali Eh cukup banyak ya Ini Persenjataannya guys Ini untuk masalah persenjataannya 4 kali misil Torpedo 2 kali Oh iya 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 Salahnya 9.000 Oke Cukup mahal harganya guys Gue kurang suka kapalnya Lanjut disini Ada kapal Dengan harga 1.289.000 Dengan darah 9.000 Dan dia bawa Banyak banget Banyak banget Bawa helikopter 4 kali Enggak tuh ya Dan dia bawa Himer juga 2 kali Nah ini lebih worth it guys Kalau pendapat gue Dibandingkan kapal Yang tadi ya Yang premium tadi ya Ini lebih worth it sih Karena helikopternya banyak Cuk Oh sumpah 1.4 Bawa Himer ini udah cukup 2 kali Ini udah worth it guys Wow Nanti kita beli ini aja kali ya Beli ini aja Coba tulis di kolom komentar Mana kapal yang worth it Untuk dibeli ya Nah lanjut disini Oh ini kapal Premium tier 2 Nah ini ada Caminson Namanya itu F230 Red Gue belum bisa cobain Gue gak tau juga Kapalnya bagus apa kagak Tapi disini Kayaknya nanti Dia bawa Apa namanya tuh Artillery juga Oke Lanjut disini Queen Elizabeth Ini udah gue beli Ini Kalau gak salah sih Tier 4 ya Harganya berapa kemarin Dapat diskon itu sekitar 100 ribu ya Iya gak sih Apa Ya segitu Lanjut disini Oke Udah gak ada lagi ya Kapal-kapal di level 2 Oh masih ada ya Oh masih ada guys Ini level 20 Level 20 Level 20 GSH Yuga nih 2 juta nih Level 15 Ini bawa apa nih guys Oke Wah ini lebih worth it guys Bawa rudal Torpedo Air defense Helicopter 2x Dan ada Artillery nya Himart nya 2x Harganya 2 juta 659 ribu Mahal banget Worth it gak nih Worth it gak 11 ribu sih darahnya GSH Yuga namanya guys ya Wow Mahal cok Mana ya Peli worth it Untuk dibeli ya Gue pengen beli kapal induk nih Cuman gak tau ya Beli yang mana ya Kita coba langsung ke Rock Sejong Nah ini ya Rock Sejong Dengan Aduh ini Kapal level 20 ya Sejong nih ya Oke Sejong level 20 Terus lanjut disini Oke Aduh masih kamen son ya Moscava level 20 Pot royal ini Dari Event ya Gak ada lagi Itu dia Untuk kapal-kapal Di level 20 Gimana menurut kalian Ya semua kapal-kapal Di level 20 ini Bagus-bagus Cuman gue pengen beli Salah satu kapal Induk yang Bawa ini deh Bawa artileri Yang banyak deh Apa Kursak dulu aja kali ya Kita coba kursak aja kali ya Gak gak sih Nanti deh di next video deh Yaudah lah Coba kalian tulis di kolom komentar Kapal apa aja Yang worth untuk dibeli Di level 15 Sementara ini Kita pake kapal-kapal Yang ada dulu aja deh Oke Langsung aja disini Kita cobain temen-temennya Misori ya Biar sedikit panjang lah Videonya temen-temennya Biar kalian itu Menikmati gameplay Dari Misori Nah ini gue pake Grafik low ya Karena kalo gue pake Grafik rata kanan Itu sangat-sangat bagus Cuman hp gue meledak nanti guys Ini kalo kalian bisa liat Grafik rata kanannya Beuh Tuh Airnya tuh Sangat mengkilap Ya Jadi kita pake grafik Yang medium aja Gue takut hp gue meledak guys Sabar kita belokin dulu Kapal kita Kenapa Mau nabrak ini Oke Keluarin Pesawatnya Nah ini enaknya nih Opoma menggunakan Pesawat guys Cepet Tiga koma Tiga koma km ya askan Sumber Tiga koma km Tiga koma km Tiga koma km Ya Sumber Sudah keliatan Langsung kita Hajar Satu-sumber ya Belum bisa Ya nge lock ya Belum bisa nge loke guys Jika mantap kayaknya rudal gue akurasinya sangat-sangat jelek ya aduh hilang dari radar lagi ini deh nice masuk gak tuh guys ah malesek temen-temen masuk eh enggak ya bukan meriam gue ya oke nah itu kan enak guys masuk ya nice sumpah enak banget misori gerindi pake misori guys cepet gitu damage nya sakit lagi tapi lebih enak kapal-kapal yang cepet sih karena cepet keliatan musuhnya cepet ngekill gitu wah ada yang nuklir tuh wuuh gila ada yang bawa nuklir bro itu ada musuh yaudahlah kita lock yang ini aja nih depan gue guys kapal 8 pejong nah 2000 tuh guys mantap bro oke guys guys di lockin kapal kita oh masuk 2000 lagi nice nice itu udah 5000 gak demeknya temen-temen sakit banget gak tuh ya misori nih bos senggel dong belong gak tuh tampil miring-miring gak tuh tinggal ini sih tinggal tiga sih musuhnya gimana gue gak tau musuhnya dimana gitu bentar gue komak dulu bentar let's go komak oh ini nih co kita coba komak lagi kalau gak salah ada kapal selam juga eh kapal selam kakain bro oke wah nih apa meninggal nih guys 2000 pedih bro udah lari locknya cepet lagi meriamnya lebih sakit meriam sken-kenernya lagi full combo langsung hilang gak tuh ya aduh hilang lagi dari radar itu kapal oh ini nih kapal apa nih oh hiya guys oke mantap guys itu dia guys damage-nya guys lihat guys berasa banget co damage-nya co drill battleship guys ini battleship OP untuk saat ini ya belum ada tandingannya lagi nice itu dia guys tinggal satu yaitu kapal induk mana kapal yang itu kita bantai dulu keman 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 oke udah pas ya pas oke stop 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 koman keman keman kombo semuanya oke lihat damage-nya guys lezat dan bergizi teman-teman suka gua ayo loh mau kemana loh kayaknya ini boss sih guys tapi namanya Ricky kena nuklir tuh menggigil bro wih damage kita teman-teman ya MPP bro oke 5 oke lah itu aja video kali ini makanya semuanya udah mampir sampai jumpa di next video bye bye